Bahkan kemudian kalau kita tahu ya di KUHP saja Kalau misalnya kita tahu saja bahwa ada niat seseorang melakukan tindak bidana Kita kemudian niat ya atau permufakatan jahat ya Pakatan gitu ya untuk kemudian melakukan tindak bidana Kita harus melaporkan kepada pendagang hukum Itu ada di pasal 165 KUHP gitu Tidak benar ya Itu bisa dilaporkan tindak bidana korupsi Nah tapi kemudian tergantung penegak hukumnya sendiri Mau atau nggak mau menerima Alasannya dibuat-buat atau nggak Ada alasan secara hukum atau nggak Kalau memang alasan secara hukum itu nggak ada Yang ada pasti adalah alasan yang dibuat-buat Dan kemudian kekuasaan yang semenang-menang Karena kemudian penegak hukum adalah hukum I am the law gitu ya Jadi kemudian mereka bisa bertindak semenang-menang Selain itu juga penjelasan KUHP itu membuat kita sadar bahwa Kemudian dia tidak ngerti juga sebetulnya apa yang dimaksud dengan laporan Dan kemudian kalau memang di pasal paket PP 432 18 itu disebutkan jelas kok Di pasal 5 bahwa kemudian masyarakat dapat memberikan informasi Adanya dugaan tindak bidana korupsi Tentu saja namanya informasi ya Dan kemudian bentuknya adalah sesuai dengan keturunan peraturan perundang-undangan Nah peraturan perundang-undangan ini di pasal 6 disebutkan Tentunya kemudian menunjuk kepada peraturan perundang-undangan Itu undang-undang dalam hal ini adalah KUHAP gitu ya Nah pasal 7 kemudian disebutkan bahwa informasinya itu bentuknya laporan gitu Jadi kemudian kalau misalnya bilang adalah dumas-dumas ya L-I-L-I laporan informasi nggak Laporan aja titik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!